Lalu bagaimana dengan penegakan hukumnya pasca kejadian? Polisi hingga kini masih melakukan investigasi dan memeriksa supir truk berinisial HS yang merupakan warga kendal dan kernet berinisial S, warga temanggung. Polisi juga meminta keterangan dari masinis, asisten masinis, serta petugas palang pintu. Polisi juga akan menggunakan data yang dihimpun oleh tim traffic, analisis seksi dan untuk menentukan tersangka. Dan jika terbukti persalah sesuai dengan undang-undang perkereta apian, ini pelaku akan dikenai pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Itu tadi sejumlah data dan fakta terkait dengan insiden kereta api berantas yang menabrak truk tronton di perlintasan sebidang di Madukoro, Semarang. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal ini, hingga kini polisi masih menyelidiki peristiwa tabrakan kereta api dengan truk di perlintasan kereta api Madukoro. Sopir dan kereta telah menyerahkan diri dan diperiksa sebagai saksi, sementara masinis dan petugas palang perlintasan baru akan diperiksa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.